Halo rekan-rekan sanitarian, saya Romy. Di video sebelumnya, kita telah memahami inspeksi pangan berbasis risiko yang ditentukan oleh 4 hal, yaitu skor risiko profil pangan, skor risiko mitigasi bahaya pangan, ukuran bisnis, dan riwayat ketidaksesuaian. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tahapan pertama dan kedua dari inspeksi pangan berbasis risiko, yaitu penentuan skor risiko pangan yang ditentukan oleh profil pangan dan mitigasi bahaya pada pangan. Mari kita mulai! Untuk membantu melakukan penilaian kondisi pangan terkait pertumbuhan mikroorganisme, kita dapat menggunakan konsep FATOM yang terdiri dari food atau pangan, acidity atau derajat keasaman, temperature atau suhu, time atau waktu, oksigen, dan moisture atau aktivitas air atau kelembapan. Mari kita bahas lebih dalam! Pangan berpotensi berbahaya atau PHF adalah jenis pangan yang berpotensi lebih tinggi mendukung pertumbuhan mikrobiologi penyebab penyakit. Ada tiga kategori pangan jenis ini, yaitu pangan yang mengandung koten tinggi seperti produk pangan hewani segar dan olahannya. Pangan berasal dari tumbuhan yang telah diolah dengan cara dipanaskan seperti sayur capcay, kentang rebus, dan nasi. Serta pangan lainnya seperti sayuran dan buah-buahan yang sudah dipotong dan produk olahan kedelai seperti tahu. Pangan PHF umumnya mengandung protein dan karbohidrat tinggi yang mendukung pertumbuhan bakteri. Sebaliknya, bakteri tidak tumbuh dengan baik pada pangan dengan kandungan gula tinggi seperti dodol dan permen. Skala keasaman atau PH berada pada kisaran 0 sampai 14 di mana PH7 merupakan PH netral. Bakteri tumbuh baik pada kisaran PH 4,6 sampai 7,5. Sementara, pertumbuhan bakteri akan terhambat pada PH kurang dari 4,6. Bakteri dapat tumbuh dengan sangat baik pada suhu 5 sampai 60 derajat Celcius sehingga rentang suhu tersebut dikenal sebagai danger zone atau zona bahaya. Jika pangan berada di kisaran suhu tersebut, bakteri patogen di dalamnya akan berkembang dengan sangat cepat. Sehingga dapat menyebabkan foodborne disease atau penyakit bawaan pangan. Pangan berpotensi berbahaya atau PHF sebaiknya dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang atau dikenal dengan 4 hours rule. Bila akan dikonsumsi kembali, pangan harus dipanaskan atau reheating dalam suhu minimal 75 derajat Celcius. Kebanyakan bakteri patogen membutuhkan oksigen untuk tumbuh dan berkembang biak. Salah satu cara untuk mengurangi kadar oksigen pada kemasan pangan adalah teknik vakum. Pangan yang disajikan secara terbuka lebih berisiko ditumbuhi bakteri patogen. Pangan memiliki kandungan air bebas dan aktivitas air. Skala aktivitas air atau disebut AW berada pada kisaran 0 sampai 1. Umumnya, bakteri berkembang dengan baik pada pangan dengan AW lebih dari atau sama dengan 0,85 seperti daging sapi yang memiliki AW 0,98 sampai 0,99. Tapi, jika daging sapi tersebut diproses menjadi dendeng melalui tahap penguapan dan air bebas, maka aktivitas air atau AW-nya menjadi 0,75 sehingga tidak mendukung pertumbuhan bakteri dan daging menjadi lebih awet. Berikut contoh nilai aktivitas air pada beberapa jenis pangan. Saatnya, kuis! Dari ketiga faktor ini, manakah yang dapat menyebabkan pangan masuk dalam jenis pangan yang berpotensi berbahaya atau PHF? Jawabannya adalah daging dan nasi. Karena protein tinggi dan karbohidrat tinggi adalah faktor yang menyebabkan pangan termasuk PHF. Hasil penetapan skor risiko profil pangan terdiri dari kategori pangan risiko tinggi, sedang, dan rendah. Ciri pangan risiko rendah adalah mengandung gula tinggi, memiliki kombinasi tingkat keasaman atau PH rendah kurang dari 4,6, dan aktivitas air atau AW kurang dari 0,85. Contoh pangan risiko rendah antara lain, pangan kering yang memiliki PH asam seperti permen, dodol, dan krimer kental manis. Skor pangan risiko rendah adalah 5. Ciri pangan risiko sedang adalah mengandung protein atau karbohidrat, memiliki tingkat keasaman atau PH kurang dari 4,6, dan aktivitas air atau AW lebih dari 0,85. Atau tingkat keasaman atau PH lebih dari 4,6, dan aktivitas air atau AW kurang dari 0,85, melalui proses penyimpanan atau pengemasan yang salah. Contoh pangan risiko sedang antara lain, asinan, daging kering, ikan asin, biskuit, dan susu bubuk. Skor pangan risiko sedang adalah 10. Ciri pangan risiko tinggi adalah mengandung protein dan karbohidrat, memiliki tingkat keasaman atau PH lebih dari 4,6, aktivitas air atau AW lebih dari 0,85, pangan yang termasuk pangan berpotensi berbahaya atau PHF. Contoh pangan risiko tinggi, antara lain, daging sapi dan ayam segar, bakso, mie basah, dan susu cair. Skor pangan risiko tinggi adalah 15. Untuk memudahkan dalam penilaian risiko pangan, dapat digunakan pendekatan pohon keputusan sebagai berikut. Dari berbagai jenis makanan ini, manakah yang termasuk kategori risiko tinggi dan berapa skornya? Makanan-makanan ini mengandung protein dan karbohidrat tinggi dan disajikan mentah. Skornya adalah 15. Sekarang, kita akan mempelajari langkah yang kedua, yaitu penetapan skor mitigasi bahaya pangan. Mitigasi bahaya adalah tindakan untuk mengendalikan, mengurangi, atau menghilangkan potensi bahaya pada sebuah produk pangan, sehingga pangan tersebut tidak dapat menyebabkan keracunan atau penyakit. Pangan dengan kategori risiko rendah memiliki mitigasi yang signifikan untuk menghilangkan bahaya, antara lain, telah melalui proses sterilisasi menggunakan suhu melalui pemasakan atau sinar UV untuk sterilisasi air dan peralatan. Ada penambahan pengawet atau menggunakan teknik pengolahan tertentu untuk mengawetkan pangan. Produk mentah tetapi masih akan dimasak oleh konsumen sebelum dikonsumsi. Produk yang disajikan langsung ke konsumen maksimal dikonsumsi 4 jam setelah pemasakan. Pangan kategori risiko rendah mendapatkan skor 5. Sementara, pangan risiko sedang adalah pangan yang memiliki bentuk mitigasi bahaya namun mendapat penanganan yang kurang baik, seperti pangan olahan industri rumah tangga atau susu pasteurisasi yang disimpan di suhu ruang atau danger zone. Pangan kategori risiko sedang mendapatkan skor 10. Lalu, ciri pangan dengan kategori risiko tinggi adalah pangan yang dimasak namun disimpan pada suhu zona berbahaya atau danger zone. Dikonsumsi lebih dari 4 jam setelah pemasakan. Kemudian, pangan mentah yang disajikan tanpa pemasakan. Pangan kategori risiko tinggi mendapatkan skor 15. Selanjutnya, penilaian skor risiko mitigasi bahaya pangan dilakukan melalui pohon keputusan sebagai berikut. Sekarang, mari kita coba menentukan total skor risiko pangan melalui studi kasus ini. Ada dua orang pedagang di tempat yang sama. Yang satu menjual mie ayam dan yang lainnya menjual karedok. Coba tentukan skor risiko profil pangan dan mitigasi pangannya. Pertanyaan pertama di pohon keputusan risiko profil pangan, apakah pangan memiliki pH kurang dari 4,6 dan AW kurang dari 0,85 ataukah pangan mengandung glukosa tinggi? Jawaban untuk karedok dan mie ayam adalah tidak. Sehingga, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, apakah pangan terbasuk pangan pHF? Jawaban untuk mie ayam dan karedok adalah ya. Mie ayam mengandung protein dan karbohidrat tinggi, dan karedok adalah pangan yang disajikan langsung secara mentah setelah dipotong. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, apakah pH produk merupakan kombinasi pH lebih dari 4,6 dan AW lebih dari 0,85? Jawaban untuk mie ayam dan karedok adalah ya. Sehingga kedua pangan ini termasuk dalam kategori risiko tinggi, dan keduanya mendapatkan skor masing-masing 15. Kemudian kita lanjut ke penilaian mitigasinya. Pertanyaan pertama, Apakah makanan dikonsumsi pada kondisi mentah atau sebelum dikonsumsi tidak dilakukan proses yang mengurangi bahaya? Jawaban untuk karedok adalah ya. Sementara mie ayam adalah tidak. Karena mie ayam akan dimasak terlebih dahulu sebelum disajikan kepada pembeli, sehingga lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah pangan langsung dikonsumsi setelah dimasak? Atau disimpan di suhu danger zone maksimal 4 jam setelah dimasak? Atau, apakah pangan dilakukan mitigasi yang signifikan untuk menghilangkan bahaya? Mie ayam tidak dikonsumsi dalam kondisi mentah dan pangan langsung dikonsumsi setelah diolah. Sehingga mie ayam mendapatkan skor 5 masuk ke kategori risiko rendah. Total skor risiko pangan mie ayam yang dihasilkan dari skor risiko profil pangan 15 ditambah skor mitigasi bahaya 5 adalah 20. Sedangkan pada karedok, pangan tetap dikonsumsi dalam kondisi mentah sehingga langsung masuk dalam kategori risiko tinggi dengan skor 15. Total skor risiko pangan karedok yang dihasilkan dari skor risiko profil pangan 15 ditambah skor mitigasi bahaya 15 adalah 30. Dari video kedua ini, kita belajar bahwa risiko profil dan mitigasi bahaya pangan berbeda-beda. Sehingga, kita perlu memahami bagaimana cara untuk menilainya. Selain perlu memahami konsep FATOM, rekan-rekan sanitarian dapat juga menerapkan metode penilaian melalui pohon keputusan risiko profil pangan dan mitigasi bahaya pangan. Dalam video ketiga, kita akan belajar menentukan skor risiko bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa! Video ini dipersembahkan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Materi lengkap bisa rekan-rekan dapatkan dengan mengakses website berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.